selamat menikmati disana ada gunung-gunung raksasa yang sebenarnya menyentuh langit dan diatasnya terdapat air terjun yang mengalir seperti perak bahkan suara gemuruh juga selalu terdengar dari tempat itu di puncak gunung raksasa orang bisa melihat banyak olah besar dan di tempat itu juga ada banyak orang yang melintas seperti semut hal itu benar-benar menimbulkan suasana yang terasa sangat makmur ada juga sesuatu yang mengenini puncak-puncak besar itu dan hal itu adalah sungai sepanjang beberapa ribu mil yang melintas seolah-olah itu adalah sungai dari surga ketika orang mendekatinya maka mereka akan menyadari bahwa sebenarnya sungai besar itu memiliki energi nirwana yang cukup kuat karena itu adalah sungai pil nirwana ketika Lindo melihat sungai pil nirwana yang melayang tatapan matanya terlihat sangat bersemangat karena sebelumnya Lindo telah merasakan manfaat kultivasi yang besar di sungai pil itu tapi karena keterbatasan waktu di medan perang kuno maka Lindo tidak bisa berlama-lama sebelum pada akhirnya dia hanya bisa pergi dengan penuh penyesalan tapi saat ini Lindo sekali lagi melihat pil nirwana hatinya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan patwa Wudo yang berdiri di samping Lindo dia menunjuk beberapa puncak gunung yang sangat besar dan ada nada bangga di dalam suaranya yang kemudian mengatakan di aula sunyi ini ada 3.000 murid biasa dan 300 murid langsung mereka semua adalah anggota yang sangat baik yang telah melalui ujian paling ketat dan di sana di pinggiran tempat itu ada puluhan ribu murid cabang jika mereka berhasil lulus ujian maka mereka akan langsung naik tingkat dan menjadi murid biasa dari aula sunyi ini mendengarkan angka-angka itu Lindo benar-benar sangat kaget dia tanpa sadar kemudian berkata hah? 300 murid langsung dan 3.000 murid biasa serta puluhan ribu murid cabang karena Lindo sangat sadar untuk bisa menjadi murid langsung dari sektor super menurut aturan perang seratus sekaisaran maka seseorang harus berada di peringkat emas nirwana dan saat ini murid langsung dari aula sunyi saja sudah mencapai 300 orang jelas hal itu adalah kumpulan para elit dan jenius sejati seperti Lan Ying dan juga yang lainnya ketika Lindo membayangkan hal ini bahkan orang-orang yang telah mencapai peringkat emas nirwana dalam perang seratus kaisaran tidak ada setengahnya dan sepertinya sekte-sekte super ini benar-benar memiliki cara untuk merekrut para anggota di sisi lain Lindo sekarang tidak menanyakan tentang 3 aula yang lainnya karena dengan perhitungan kasar dari Lindo dia sudah bisa menyimpulkan bahwa jumlah anggota dari aula yang lain pasti akan melebihi aula sunyi dan memiliki kekuatan seperti ini benar-benar membuat sekte Dao menjadi sekte yang menakutkan bahkan kerajaan manapun yang berada di wilayah Suan Timur jika mereka berani menantang sekte super maka kerajaan-kerajaan itu akan bisa langsung dibinasakan hanya dengan satu pergerakan kekuatan seperti ini benar-benar membuat sekte super seperti binatang buas yang mengerikan tidak lama kemudian ekspresi di wajah patwa Wudho berubah menjadi sangat serius ketika dia menatap Lindong yang kemudian patwa Wudho berkata Lindong, berdasarkan kinerjamu di perang seratus kaisaran kamu secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung tapi ada sesuatu yang harus aku katakan bahkan di aula sunyi ini kamu masih akan menghadapi persaingan yang cukup ketat oleh karena itu jika kamu ingin menikmati perlakuan istimewa maka kamu harus membuktikan diri bahwa kamu memang layak jika tidak maka keistimewaanmu akan langsung tergeser lagi pula kompetisi ini juga merupakan cara untuk melatih murid-murid kita dan aku serta tetua yang lainnya tidak akan pernah ikut campur dalam perkelahian antar murid jika kamu ingin terus menikmati hak istimewa satu-satunya hal yang kamu butuhkan adalah menunjukkan kemampuanmu dan menegaskan bahwa kamu memang layak menikmati hak itu kamu sekarang adalah juara dari perang seratus kaisaran dan berkatmu juga sekter dao bisa merekrut banyak murid maka secara alami kami sangat menghargai mu dan akan memberimu hadiah namun apakah kamu memiliki kemampuan untuk menikmati hadiah ini semuanya masih tergantung dengan kemampuanmu sendiri mendengar hal itu lindong pun tersenyum yang kemudian dia bertanya dengan penuh penasaran hadiah apa? Pak Tua Wudo tersenyum dia kemudian menunjuk pil nirwana yang kemudian Pak Tua Wudo pun mengatakan perendaman di pusat sungai Pil di wilayah yang dalam dari sungai Pil ini akan ada beberapa energi nirwana yang sangat murni dan itu selalu dihasilkan setiap tahun kami menyebutnya itu sebagai ki emas nirwana hal-hal itu sangat bermanfaat bagi para praktisi yang berada di tahap nirwana pada saat itu Ketua Aula dan Diriku secara pribadi akan memanipulasi energi emas nirwana ini yang kemudian dipakai untuk merendam tubuh dan juga kekuatan Yuan di dalam tubuhmu jika kamu bisa mengatasinya maka kekuatanmu akan melonjak dengan pesat mendengar hal itu Lidong cukup bersemangat yang kemudian dia berkata kedengarannya cukup bagus karena sesuatu yang sampai membutuhkan upaya gabungan dari kedua pimpinan Aula itu pasti adalah sesuatu yang benar-benar bagus patwa Wudo pun kembali melihat Lidong yang kemudian dia mengatakan dan tentu saja energi emas nirwana ini pada awalnya diperuntukkan bagi murid-murid top dari Aula Sunyi jika bukan karena fakta bahwa kamu telah melakukan pelayanan jasa yang besar maka kamu saat ini mungkin tidak akan bisa menikmatinya mendengar hal itu Lidong tersenyum yang kemudian dia bertanya patwa Wudo siapa murid terkuat yang ada di Aula Sunyi saat ini dengan menaruh tangan di belakang punggungnya patwa Wudo kemudian berkata mereka adalah empat murid langsung senior dan mereka semua pada saat ini berada di tahap tujuh nirwana dan satu lagi mereka bukan orang-orang yang penurut mendengar hal itu tatapan mata dari Lidong menjadi sangat tajam tanpa sadar dia pun berkumam hah? seorang nirwana ketujuh mereka memang kuat tapi kemungkinan tidak sulit untuk menyalip mereka karena dengan kekuatan Lidong pada saat ini dia sebenarnya sudah bisa seimbang ketika bertarung dengan seorang nirwana keenam jika kekuatan Lidong terus meningkat kemungkinan besar dia akan dengan cepat bisa bersaing dengan seorang nirwana ketujuh pada saat ini Lidong baru saja memasuki Aula Sunyi dan dia memiliki waktu untuk secara perlahan bisa mengejar para senior itu ketika melihat wajah dari Lidong patwa Wudo pun diam-diam tersenyum dan dia menganggukkan kepalanya karena secara pribadi patwa Wudo sudah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh Lidong selama berada di medan perang kuno bagi seorang pemuda yang berasal dari kerajaan peringkat rendah dan bisa menjadi juara perang 100 kalisaran itu sebenarnya sebuah keajaiban yang sangat mengagumkan patwa Wudo pun kembali berkata dengan santai Lidong jika kamu ingin memperoleh kualifikasi untuk bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar maka kamu harus mengalahkan 4 senior itu tapi itu bukan sekarang dan sehubungan dengan perendaman dirimu di pusat sungai Pil yang telah aku janjikan tadi hanya ada beberapa individu langka di Aula Sunyi ini yang bisa menikmati perawatan seperti itu karena dirimu sekarang adalah seorang murid baru pasti akan ada beberapa murid yang merasa iri dan tidak puas dan sehubungan dengan masalah ini kamu harus bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk bisa mengatasinya karena kami para orang tua tidak akan ikut campur Lidong tersenyum dia mengagumkan kepala sambil mengatakan baiklah aku paham tiba-tiba saja mata dari patwa Wudo sekarang melihat kara Xiao Diao dan juga Xiao Yan sebelum pada akhirnya dia bertanya selain itu apa yang akan dilakukan oleh dua temanmu saat ini karena patwa Wudo jelas sangat sadar bahwa kedua saudara Lidong pasti tidak akan bergabung dengan sekte Dao mendengar perkataan seperti itu Xiao Diao pun berkata dengan santai dalam dua hari dari sekarang aku akan segera pergi bersama dengan Xiao Yan Lidong sangat kaget dan dia bertanya eh pergi kemana? Xiao Diao tersenyum dan dia menjawab perkataan dari Lidong tenanglah kamu tidak perlu khawatir aku akan mengajak jalan-jalan hari mau bodoh ini ada tempat di wilayah Suan Timur yang akan sangat bermanfaat baginya dan yang terbaik adalah melatih Xiao Yan di tempat itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggaruh kepalanya dia tersenyum yang kemudian berkata kakak Lidong kakak Xiao Diao berkata padaku bahwa aku akan bisa meningkatkan kekuatanku dengan cepat di tempat itu biarkan aku mengikuti kakak Xiao Diao jika kamu mengalami masalah gunakan saja roh Yuan untuk mengirimkan pesan pada kakak Xiao Diao dan kami akan segera datang Xiao Diao pun tersenyum pada Lidong setelah itu dia berkata kau tidak perlu khawatir dengan aku berada di sisinya tidak akan terjadi apa-apa pada hari mau bodoh ini Lidong pun terdiam karena dia ragu-ragu dalam sejenak setelah memikirkan alasan ini Lidong sekarang sadar alasan mengapa Xiao Diao memilih untuk selalu mengikutinya adalah karena dia mengkhawatirkan keadaan dari Lidong dan karena sekarang Lidong telah bergabung dengan Sektor Dou selama tidak ada kecelakaan maka dia akan aman di tempat ini dan hal itu membuat Xiao Diao bisa menikmati lebih banyak kebebasan tanpa harus selalu mengawasi Lidong di satu sisi Lidong tahu bahwa sepertinya saat ini Xiao Diao memiliki rahasia yang tersembunyi karena Xiao Diao tidak berniat memberitahu Lidong maka Lidong juga tidak berniat untuk bertanya karena dia sadar kekuatannya sekarang belum cukup kuat oleh karena itu apapun pengetahuan yang telah dimiliki oleh Xiao Diao tidak akan berguna untuk Lidong patua Wudo yang pada saat ini memimpin banyak orang ke gunung yang besar dia tiba-tiba saja melampaikan lengannya dan mereka semua pada saat ini telah berada di tempat yang berbeda setelah itu patua Wudo melihat pada Lidong yang kemudian berkata baiklah kita telah sampai di Aula Sunyi kalian semua hari ini silakan beristirahat untuk memulihkan diri dan besok kita akan segera menuju ke panggung dari sungai Pil pada saat itu kita akan melakukan perendaman di pusat sungai Pil untuk Lidong mendengar kata-kata dari patua Wudo banyak orang yang menanggapi dengan hormat patua Wudo pun menganggungkan kepalanya segera setelah itu senyum muncul di wajahnya kemudian dia berkata selain itu aku mengucapkan selamat pada kalian semua karena mulai hari ini kalian telah resmi menjadi murid dari Aula Sunyi dan ini bisa dianggap sebagai rumahmu di masa depan mendengar kata-kata itu ekspresi yang bersyukur muncul di wajah Liu Bai trio Moling dan juga yang lainnya karena setelah mengalami perjalanan yang panjang dan sulit pada akhirnya mereka berhasil menjadi murid dari sekte super cerita kemudian berpindah ke sisi timur dari sekte Dao disana juga ada gunung yang menjulang tinggi dan suasana di tempat itu lebih megah dari Aula Sunyi karena sebenarnya itu adalah Aula Langit disana juga ada sungai Pil yang melayang bahkan sungai Pil di Aula Langit sebenarnya lebih besar dari yang ada di Aula Sunyi tidak ada orang yang bisa melihat ujung dari sungai Pil itu tapi mereka bisa merasakan energi dirwana yang sangat kaya dan kuat setelah diperiksa lebih dekat di tempat itu ada panggung-panggung terapung di atas sungai Pil dan disana terdapat beberapa murid yang sedang berlatih aura yang sangat kuat pada saat ini terus muncul dari dalam tubuh mereka sebagian besar panggung-panggung pelatihan itu tersebar di sekitaran sungai Pil dan semakin dekat dengan pusat sungai Pil maka panggung pelatihan semakin sedikit dan jumlah murid yang duduk disana juga semakin berkurang dan tiba-tiba saja sos! terdengar suara angin yang tiba-tiba membelah dari atas sungai Pil dan hal itu secara samar-samar diringi dengan suara instrumen yang sangat bagus bahkan suara itu menyebabkan beberapa murid segera membuka mata untuk melihat sosok yang melintas dan orang-orang ini benar-benar terpesona dengan sosok itu sosok memikat hati yang melintas di langit dia tidak peduli dengan banyak pandangan yang terarah padanya yang pada saat ini dia langsung menuju tempat terdalam dari sungai Pil yang pada akhirnya dia segera mendarat di panggung pelatihan itu ketika dia mendarat di panggung pelatihan gaun merahnya bergoyang dengan sangat indah karena sebenarnya dia adalah Ying Huan Huan yang sebelumnya berdebat dengan Lin Dong ketika dirinya mendarat di panggung pelatihan dia secara langsung segera melihat ke depan dan di tepi panggung pelatihan itu ada seorang wanita yang sedang duduk dengan tenang energi nirwana yang sangat kuat kini berputar-putar di sekitarnya wanita itu menggunakan jubah hitam dan dia memiliki tubuh yang sangat ramping tangannya pun diletakkan di lutut dan dia sedang dalam posisi bersemedi sementara itu aura pedang yang samar-samar perlahan segera muncul dan dengan paksa membelah sungai Pil yang ada di sekitarnya Ying Huan Huan yang melihat wanita itu kemudian dia berkata kakak karena sebenarnya wanita ini adalah Ying Xiao Xiao dia seorang anggota generasi muda nomor 1 di sekte Dao yang berasal dari Aula Langit dan dia adalah kakak dari Ying Huan Huan lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya untuk urusan apa Ying Huan Huan menemui kakaknya apakah dia akan melaporkan kejadian perdebatannya dengan Lindong supaya Ying Xiao Xiao bertindak untuk menghukum Lindong jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!